Berapa menit lagi? Masih lama Masih lama, aman Buat temen-temen kalau misalnya mau kerja atau mau main atau mau apapun Jangan mepet kayak gue kayak gini ya Tuh kan sebelah kiri itu dia pada yang mau ngantri masuk ke sekolah hantrimul ya guys Sekolahan elit, satu siswa, satu mobil dong diantarnya Bayangin ada seribu siswa Soalnya kan dari TK sampai TK, SD, SMP, SMA Terus universitas juga ada Halo guys, jumpa lagi dengan gue, Bisnu Bodhisaputra Di channel BBS Motovlog Guys, jadi sekarang gue berangkat kerja ke siangan ya Ini udah jam 7.20 Sedangkan masuk kerjanya 7.30 10 menit nih Mudah-mudahan kekejar, mudah-mudahan pasar gak macet ya Insya Allah kalau pasar gak macet sih kekejar Nah, nah, nah Aduh macet eh, kalau macet kayak gini aja bahaya eh Suka terlambat, sebenernya kalau nggak macet sih nggak nyampe 10 menit juga nyampe ya Kalau macet suka lebih dari 10 menit Mudah-mudahan di sekolahan itu sebelah, seberang trimulya, mudah-mudahan nggak macet Sekolahan elit, satu siswa, satu mobil anjir, bikin macet Buat teman-teman kalau misalnya mau kerja atau mau main atau mau apapun jangan mepet kayak gue kayak gini ya Jadi rusuh, nggak tenang di jalan Harus di prepare lebih awal Tadinya gue udah prepare, cuman ya gitulah males Scroll-scroll tiktok, scroll-scroll ig dan lain-lain Banyak malesnya Jangan ditiru ya Wow, 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 wow Tuh kan sekolahan trimulya tuh, aduh Parah Soalnya sekolahan elit guys Satu siswa, satu mobil Dari SD, bahkan malah dari TK kayaknya complete disini TK, SD, SMP, SMA sampai universitas Semuanya ada complete Jadi macet Tuh, aduh, jam berapa sekarang ya 10 menit eh Hari apa sekarang, hari Rabu kok macet gini Biasanya kalau macet gini tuh hari Senin atau Jumat Berarti ada sesuatu di depannya Tapi enaknya pakai Satria FU tuh gini Mau macet kayak apapun Sempit kayak apapun Bisa selap-selip, selap-selip Lincah ya Satria FU tuh Tapi selincah-lincahnya Kalau macet kayak gini Kayaknya gak bisa selap-selip Setangnya bisa kena mobil orang Atau kena spion Nah si bapak and mac gimana sih Itu lebar kayak gitu Pada gak mau masuk Tapi macet di tengah-tengah jalan Nah, kacau Macet sekali everybody 10 menit yuk 10 menit yuk Mudah-mudahan kekejar Tuh kan sebelah kiri itu Dia pada yang mau ngantri Masuk ke sekolahan trimulya guys Sekolahan elit Satu siswa, satu mobil dong Diantarnya Bayangin ada seribu siswa Soalnya kan dari TK Sampai TK, SD, SMP, SMA Terus universitas juga ada Bayangin aja ada dua ribu mahasiswa Sama dua ribu siswa Udah weh amsyong Terus universitas juga ada Nah, kalau udah lewat Trimulya tuh Kosong jalannya Kemarin disini dimarahin Anjir, pake kenapot yang bobok Suaranya bacot banget Kalau yang ini mah suaranya gak terlalu sih Ini yang standar CKD Tapi dibobok lagi Ya, lumayan lah Suaranya masih Ramah lingkungan Gak terlalu bacot Kayak yang WRE kanjir Tapi ini BTW udah jam berapa nih Mudah-mudahan masih 7.28 2 menit aja nyampe parkiran Cukup lari Nyampe KJP tempat absen Yang penting udah absen Aman Terus apel kan 7.45 Yo 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 Rusuh Tuh mobil yang rusuh Pasti PTDI Biasa yang gak mau terlambat Pak Boike ini Corolla Civic Civic atau apa ya? Ada stikernya N219 Di belakang Pak Boike terlambat Ini kecedok ini Manager MP4000 Aduh Pak Boike sering berangkat jam segini Sering sih gue ketemu sama Pak Boike Kalau jam segini Terlambat Bisa jadi terlambat Bisa jadi mepet Mudah-mudahan Belum terlambat Eh masih rame Kayaknya mah belum terlambat Berapa menit lagi? Masih lama Masih lama Aman Masih aman guys Padahal tadi dirumah Jam 7.20 loh Berarti lumayan lah Alhamdulillah Oke guys Terima kasih buat kalian Yang udah ngikutin perjalanan gue ya Yang belum subscribe Disubscribe Jangan lupa Dan yang udah subscribe Jangan lupa Dinyalakan loncengnya guys Supaya kalian gak Ketinggalan konten terbaru Dari WBS Motovlog Oke sekarang kita mau berangkat Kerja dulu ya Tuh suasananya seperti ini guys Dadah Nanti dilanjut lagi ya Vesu Jangan lupa like Jangan lupa like